Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 gitu makanya yaudahlah aku Alhamdulillah juga dokter mengizinkan aku kerja dokter aku bilang dok ini pada saat kekuatan pekerjaan lho dok aku kerja mbak harus kerja kalau memang Bandung bisa kuat nanti kalau memang mau luar kota aku offer keluar kota ke Bandung ke mana aku datang rumah sakit dulu minta disuntik kekuatan vitamin vitamin apa buat stamina gitu berangkat-berangkat mami rambut yang dibotakin itu disimpan atau simpen di taruh dimana mami ada di rumah monjang banget kan bersegini rambut mau didonasikan atau disimpan aja pribadi di donasikan dimana emang mau ada Indonesia biasa ada ada Mami mau donasikan juga buat orang-orang yang membutuhkan kan biasanya dipakai untuk wiki ya nanti coba deh aku cari aku cari tahu iya kan nggak mungkin dibuang karena kan motongnya kan keras gini langsung panjangan panjang kan dikucir dulu dipotong masih jadi masih utuh panjang itu baru dikerok kalau ada yang mau sih nggak masalah operasinya ini kan kemo mungkin minggu di depan aku kemo aku hari cuma ketemu dokter dokter kemo mungkin hari mungkin tahan tanggal 13-14 lah aku kemo tiga minggu kan kemo cuman nggak tahu ini tiga minggu baru mungkin diangkat Mami ini kan abis kemo kan pasti perubahan moodnya juga berantakan dua moodnya naik turun moodnya nggak baik banget Mami sempet berpikir nggak sih maksudnya untuk memperdalam agama juga karena kan setiap orang takut mati juga ya Oh itu manusiawi kalau orang takut mati tapi kan semua orang juga akan larinya kesana ya kalau kita udah doa kita setiap sholat kita habis sholat kita doa kita pasrah kita diberi kekuatan ya Allah diberi kekuatan diberi kepasrahan pokoknya apapun yang kita minta ke Allah itu yang buat menenangkan kita itu nggak bisa dipungkirin buat menangan kita udah gitu aja sekarang kita larinya mau kemana kalau nggak sama Allah kalau nggak ya kan Mami sekarang stay di Jakarta saya di Jakarta karena kan aku operasinya di sini masih ikut sama anak-anak kita tahu enggak anak-anak di Solo semua jadi aku disini cuma sama suami jadi nanti anak-anak ke sini nih paling bagus yang mau kesini sama bagus sama adikku paling kalau nggak tahu pada konsumsi obat atau gimana maksudnya maksudnya kan bekerja salah sini kemo itu nggak dikasih obat apa-apa nggak ada obat nggak ada obat sama sekali untuk doping supaya nggak ada dokter aku sakit aku di resepin nggak nggak ngefet sama sekali dokter ini gimana di resepin lagi obat yang lebih berbicara bagi nggak ngefet lagi pimpin penkennya penginan itu yang dosisnya berapa enggak ngefet memang memang kemo tidak bisa diobati nggak nggak bisa nggak nggak bisa kalah sama obat-obat apapun kalau kayak obat asam lambung gitu sih aku pasti konsumsi kan karena memang wadah asam lambung aku juga kan mengurangi kerjaan atau nggak nih sekarang aku aku kalau mengurangi pekerjaan sih ya 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 gitu kalau aku udah omar ini ada schedule ini 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 ada schedule sampai berapa sampai hari apa yang ada hari sampai hari Jumat gitu dan kebetulan kan nggak begitu berat karena ada offer juga nanti dari Jumat itu makanya aku minta sama dokter oke mau aku nanti habis tanggal 11 itu aja ini kata Neksi kan nggak bayar kamu bilang kalau kami masih bekerja sebagai tulang bulu iya dong atau sepertinya apa sih kamu masih bekerja sebagai tulang bulu karena aku aku kalau nggak kerja nanti siapa yang membiayai aku terus yang buat aku kan masih punya anak-anak yang kuliah masih punya anak-anak kecil kan yang SMP masih mereka yang masih menjadi tanggung jawab aku ya selama aku beri sakit aku masih bisa bekerja karena Alhamdulillah aku nggak mau mau tiduran tidur aduh tambah paru-paru aku masih masih menjalankan sebagai tulang bulu keluarga dan itu penyemangat saya saya keluarga-keluarga saya capek nggak sih dengan kondisi yang sekarang kita tetap beri sakit enggak sering nangis nangis manusiawila kalau saya capek nangis manusia aku cuman kan nggak sampai berlarut-larut mungkin aku masih menjalankan tugas terakhir nih berdamai dengan diri sendiri dengan situasi komisinya sekarang seperti apa sih udah bisa mendirap semuanya pokoknya aku udah ikhlas aku pasrah yang penting aku tiar pokoknya aku pengen sembuh aku pengen sehat dan aku selalu berdoa terus itu adalah obatmu jarak bagi setiap manusia padanya tetap aja nggak berubah makanya nggak berubah makan apa aja santap aja aku nggak depan tangan Ming kalau selama ini dokter sih nggak ngomong apa-apa ya cuman katanya singkatanya kakak saya sih jangan makan bakar-bakaran dikurangin bukan nggak makan terus daging merah itu kakak saya tapi kalau dari dokter apa aja belum 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 ada apa pantangan-pangatan jus yang paling utama itu minum jus aku minum kebetulan aku konsumsi jus wortel brokoli sama apel malang itu kan untuk biar kulitnya nggak dulu ternyata juga enggak loh padahal orang yang kayak mau kulitnya maksudnya diajar kan muka-muka gini Alhamdulillah aku minum itu terus tiap hari dua kali dua kali gitu kata kakak saya buat kakak saya Alhamdulillah kulitnya juga enggak enggak rusak karena dia minum itu makanya aku aku ikut-ikutan kan kakak aku minum itu terus Alhamdulillah resep yang gila resep dari kakak Oh ya itu suamiku garja kedepan pokoknya eh buat suamiku tetap harus kuat dan pingin aku dulu janjimu bukan kamu pernah janjikan bahwa pertama kali dapat aku dia enggak aku nggak punya apa-apa yang punya aku hanya tenaga dan pikiran saatnya sekarang tenaga dan pikiran kamu gunakan buat aku dan itu sudah dilaksanakan Terima kasih